Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 yang akan diselenggarakan Serentak di tanggal 27 November di tahun 2004, tepatnya itu hari Rabu. Ya, tidak lama lagi saat ini, tanggal 30, tentunya kalau tidak salah besok tanggal 31, kurang lebih 20 berapa hari lagi, 3 minggu. Ya, yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, yang pertama ini yaitu bagaimana nanti situasi ketika pasca debat yang akan diselenggarakan, khususnya di kota Celegon ini ya, maaf di sahabat Lugas TV Nusantara, ini khusus kota Celegon. Setelah debat nanti diadakan, apa yang menjadi fenomena yang akan berubahkah perubahan dukung-mendukung ini ya? Oke, jadi yang pertama sekali saya sampaikan kepada masyarakat seluruh kota Celegon yang punya hak pilih, kalau menurut data yang kami terima dari KPU kurang lebih, 435 ribu yang menjadi hak pemilih. Ya, kalau kita bandingkan untuk tahun 2019 yang lalu, 2020 ya, kalau tidak salah itu, partisipasi pemilih di kota Celegon ini cukup tinggi tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun ini bisa sama dan bisa menambah. Masyarakat kota Celegon yang saya cintai, kita sebagai kontrol publik, sebagai media tentunya menyampaikan apa menjadi situasi terkait pilkada serentak di tahun 2024. Ada tiga pasangan calon yang harus diketahui, ya. Tiga pasangan calon, nomor urut satu yaitu pasangan Robinsar dan Fajar, nomor urut dua Heldi Alawi, dan nomor urut tiga Isro Uyun. Di sini saya mau menyampaikan kepada masyarakat luas kota Celegon, ini analisa saya, silakan memberikan tanggapannya gitu ya, tapi ini yang kami selidiki melalui, bukan menelidiki, investigasi lah ya. Jadi, di antara tiga paslot ini, fenomena yang kita lihat di lapangan itu mempunyai basis wilayah masing-masing. Basis wilayah masing-masing, ya kan. Ketika saya menemui ngobrol, ngobrol santai, ngopi darat di wilayah kecamatan Pulau Merak dan Grogol, ya. Ada di pindah warung sana, apalah nama, dibikin surpes sih? Enggak. Tapi menjadi bahan, apa yang menjadi perbincangan di dua kecamatan ini. Ternyata, di antara yang tiga pasangan calon ini, hanya banyak yang dibicarakan nomor urut satu. Selidik, punya selidik, ya tentunya. Karena pasangan calon nomor urut satu, yaitu Haji Robinsar, berasal dari kecamatan Grogol, ya. Tentunya perbincangan baik di pertemuan-pertemuan masyarakat, yang dibicarakan adalah antara Robinsar dan Petahana, ya. Sedikit, ya, membicarakan tentang pasangan nomor urut tiga. Namun, ketika kita menggeser, ya. Ketika saya menggeser di wilayah Ciwandan dan Citangkil umumnya, ya. Ciwandan, saya sama seperti apa yang kami lakukan di kecamatan Pulau Merak dan Grogol. Ya, kami ke warung, ada ngobrol sana, ngobrol sini. Yang dibicarakan di sana adalah pasangan nomor urut tiga, Isro Uyun. Nah, jadi ya itu yang saya sampaikan tadi, ada basisnya. Dan untuk kecamatan Cebeber, Jombang Kali, Jombang dan kecamatan Purwokarta dan Celegon, itu belum kami lakukan di antara empat kecamatan ini. Tapi kalau melihat pergerakan di media sosial, baik di Facebook, khususnya di Facebook, ya. Bahwa sama-sama mempunyai basis kuat di setiap ada kecamatan. Tentunya untuk petahana, ya. Kenapa saya sampaikan petahana? Karena dia cukup dibicarakan di masyarakat juga, ya. Karena dia petahana wajar, kan, petahana. Nah, yang menarik itu, petahana ini merasa bahwa apa yang sudah dijalankannya cukup berhasil. Apa bahasa sekarang itu? Percaya diri, ya. Ini luar biasa, ya. Untuk selalu timnya ini bergerak, sosialisasi dan segala macam, tentunya kita sebagai media mengapresiasi. Tapi dari kacamata saya, pribadi, nih, ya. Khusus petahana, kalau melihat dari prestasi piagam penghargaan yang diperolehnya selama menjadi wali kota Celegon, tentunya dia santai aja. Karena piagamnya itu sudah membuktikan, menunjukkan bahwa keberhasilan untuk menjadi seorang kepala daerah. Tapi yang kita lihat, dia terlalu apa, saya bilang, ya. Sana-sini, sosialisasi, segala macam, ya. Itu pesan saya, tapi di antara kunjungan kami ini, ada tim sukses yang saya obrolin, ngobrolinin. Bagaimana nanti setelah debat ini, bagaimana pergeseran di masyarakat, gitu ya. Di khususnya kota Celegon. Menarik, ya. Menarik sekali ini, nanti setelah pas ke debat, akan ada perubahan-perubahan untuk mendukung pasangan. Artinya, tadinya milik ini, ya. Setelah mendengarkan debat, bisa berubah, ya. Berubah, ya. Salah satu yang akan digaspulkan pertanyaan memberikan, yang diserang adalah kemungkinan. Petahana, ya. Bagi tim petahana, Bapak Hildi Alawi, saya percaya mereka sudah punya jawaban. Salah satunya itu tentang Kartu Celegon Sejahtera. Saya percaya, nanti ini kita lihat nanti. Besok, besok tanggal 31 akan sejarah langsung di salah satu televisi nasional. Kita akan melihat, apakah yang saya sampaikan ini benarkah? Ya, ini analisa saya dan juga ngobrolan di lapangan, gitu ya. Ngobrolan di lapangan. Akan ada pertanyaan, lebih dari pertanyaan, akan lebih mendalam lagi tanggapannya terkait bagaimana berjalannya Kartu Celegon Sejahtera. Bagi petahana yang diklaim sudah cukup berhasil, ya. Saya percaya. Selain daripada KCS, akan dipertanyakan juga pasangan lain ke petahana, yaitu proyek JLU. Jalan Lingkar Utara yang sampai saat ini, nyaris selama kepimpinan daripada Wali Kota, ya. Wali Kota Heldi dan Sanuji, ya. Nyaris tidak ada, apa namanya, dilanjutkan gitu ya. Dilanjutkan proyek ini. Minim, minim lah, minim, ya. Ataupun hanya obrolan. Menarik nanti, diantara selain daripada adu gagasan-gagasan program yang akan disampaikan, ya. Dan saya percaya ketika pas ke debat, ya, media sosial khususnya, pelafon-pelafon media sosial, akan diramaikan perbincangan terkait perihal debat ini. Wah, debat, ya. Luar biasa. Di kalangan, di kalangan masyarakat, juga selain daripada dua poin yang saya sampaikan tadi, basis daripada paslon itu ada di beberapa wilayah masing-masing, jagoan lah gitu ya, basis suaranya. Dan juga tadi, ya, itu, perihal soal debat nanti akan dibahas tentang KCS dan JLU, selain ada beberapa program bagasan. juga yang dibicarakan di tengah-tengah masyarakat saat ini tentang usia muda, ya, kan, usia muda, melenial, pemimpin nomor urut satu yang dibicarakan masih berani muda maju, ya, kira-kira gitu ya. Ini juga menarik nih, karena ada diinformasikan juga usia muda tentu pendidikannya juga masih muda, katanya sebagian gitu kan. Tapi bagi saya, walaupun muda, tapi kalau enerjik dan wawasan gagasannya, karena kan bicara tim, semua nanti contohnya nih, nomor urut satu, dipercaya menjadi pemenang di pilkada ini, tentunya kan dia punya OPD-OPD, menjadi dinas-dinas yang berhubungan tentang, apa, berjalannya pemerintahan, ya kan, bagaimana hubungannya. Bagi saya tidak, bagi saya nih, bagi pribadi, ya, usia muda, oke lah, ya kan, nanti dia berjalan, kalau yang dibicarakan itu juga, ya, saya juga harus menyampaikan juga nih ya, bagaimana nanti pemimpin saya, pemimpin kami itu ketika lebih besar pendidikannya, gitu lah, pendidikannya daripada pemimpin, pendidikan saya daripada pemimpin saya. Tapi itu tinggal teknis, ya. Oke, ada lagi yang menarik nih, ada di masyarakat juga, ini perihal nomor urut tiga, ya, ada yang, ada beberapa orang, saya bilang, bagi pemilih yang cerdas, akan memilih Isro, Uyun, Isun lah, gitu ya. Bah, jadi yang memilih yang nomor satu, nomor dua, bukan cerdas, gitu ya, hahaha, tapi menarik, ya, apapun argumen, apapun itu tanggapannya, perihal pemilih cerdas harus milih Isun, ya, digayungkan mungkin di beberapa, di tim-tim sukses daripada nomor tiga. Tapi begini, sedikit saya sampaikan terkait nomor urut tiga, ya, beliau lahir dari masyarakat petani, ya, kalau nggak salah, dia pernah, orang tuanya itu, orang tua Isro itu, nyaris masyarakat paling rendah, yaitu pedagang ikan keliling, bahkan Isro juga sebelum menjadi anggota DPRD, dia juga aktifis, dan juga pernah menjadi security di salah satu perusahaan di kawasan Celegon Utara, yaitu Cewandan, ya. Tentunya, menarik ini, pendukung daripada Isun ini, orang-orang yang mengerti, dan saya dari background beliau, ya, kebetulan beliau adalah menjadi ketua DPRD, kota Celegon, dan anggota DPRD, lah, dua perode, gitu, ya, dan wakilnya juga demikian. Jadi mungkin timnya ini melihat bahwa pasangan ini adalah pasangan yang cerdas, gitu, loh, jadi bagi masyarakat yang merasa cerdas, ya, pilih yang cerdas, kira-kira gitu, dan itu sah-sah saja, ya, kan, tapi yang menarik, ya, prihal majunya mendapat tiket, mendapat tiket untuk menjadi pasangan calon, ya, ini luar biasa pasangan ini, ya, ternyata sesuai dengan standar peraturan, 8 kursi di 40 kursi yang ada di DPRD, kota Celegon, mereka capai, yaitu partainya, kalau nggak salah, Nasdem dan PKS, ya. Menarik? Saya mau sampaikan kepada masyarakat kota Celegon. Mari simak dan tonton debat yang akan diselenggarakan KPU, kota Celegon, bekerjasama dengan beberapa televisi nasional, ya. Kita akan melihat bagaimana argumen gagasan yang disampaikan, ya, seperti lagu yang saya awal tadi, Tinggi Gunung dan Seribu Janji, ya, janganlah hanya janji, tapi saya percaya, tiga pasangan calon ini akan membuktikan bagaimana membawa kota Celegon lebih sejahtera. Banyak program-program yang ditawarkan, logika atau tidak logika, masyarakatlah yang menilai bagaimana penerapan nantinya ketika mereka duduk menjadi pemenang, apakah janji yang disampaikan ini terisasi dan secara logika. Oke, kita tunggu. Sahabat Lukas TV, sampai jumpa. Terima kasih.